dapat jahe merah ini guys jamu jahe merah sasetan bonusnya barangkali ya memang saya pesen ya ini bonus memang itu bonus-bonus saya nggak ada pesan bonus ya ini barang yang fragile barang sensitif bisa pecah jadi di pakein babel-bab yang double-double ini bagus penjualnya saya sudah beberapa kali beli di toko ini dan saya sudah dua atau tiga kali dapat bonusnya Terima kasih kepada tokonya ya ini dia barangnya guys Oh ternyata kaca guys ya ini adalah cuka apel guys cuka apel batu makata natural apple cider vinegar with the mother nah pokoknya kayak gitulah guys ini dia komposisinya 1000 apel makata cuka apel batu kocok dulu endapan dibawah adalah mother atau biang cuka campurkan cuka apel secukupnya sebagai penyedap untuk menambah dan kita rasa masakan atau minuman agar lebih nikmat bisa ditambahkan madu sirup gula rendah kalori cara penyimpanan nah jadi ini guys di untuk dikonsumsi juga bisa ya guys untuk minuman atau dicampurkan kepada makanan guys nah ini apa kegunaannya atau fungsinya ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk membantu pencernaan pada makanan yang kita masukkan ke dalam lambung kita guys Nah jadi ini sangat cocok bagi para pengidap penyakit asam lambung guys nah karena penyakit asam lambung itu kan kondisinya lambungnya tidak bisa mencerna makanan yang dimakan itu dengan baik ya Nah jadi dengan adanya cuka apel ini akan membantu proses pencernaan makanan dalam lambung atau sus kita itu karena ini adalah seperti cairan membantu fermentasi pada tubuh kita sehingga memudahkan makanan itu diolah dengan baik dalam tubuh kita ya jadi banyak juga pengalaman orang-orang yang sedang mengalami asam lambung atau tukar lambung dengan konsumsi ini alhamdulillah sembuh karena sudah beberapa kali dia coba dia pernah sharing gitu kan pernah beberapa kali dia coba berobat dengan berbagai macam obat tapi tidak bisa sembuh dan dia mendapatkan ide dari beberapa video di YouTube dia coba cuka apel jadi cara mengkonsumsinya adalah sebelum makan ini dikonsumsi satu sendok teh atau sendok satu sendok makan itu dicampur dengan air boleh juga dicampur seperti yang tadi ya dengan tuh campur madu sirup gula rendah kalori ya diminum boleh juga dicampur dengan es minumnya nah sebelum makan itu setelah itu 5 menit setelah itu boleh makan dan satu lagi sebelum tidur nah sebelum tidur mengonsumsi ini lagi satu sendok makan dicampur dengan air kalau satu sendok makan langsung diminum ini terlalu kecut guys takutnya tidak tahan kan jadi bagusnya dicampur dengan air dan boleh dengan es ya campur air madu dan lain sebagainya yang enak untuk kita minum nah langsung diminum setelah itu dan tidur insyaallah beberapa kali minum ini setelah lakukan hal seperti itu insyaallah dia akan sembuh guys ya jadi sudah banyak pengalaman nah jadi ini juga membantu penyerapan kandungan makanan nutrisi dalam makanan itu bisa dicerna dengan baik oleh tubuh dengan bantuan ini karena sebenarnya kan kita untuk proses pencernaan makanan itu kita butuh asam yang sangat tinggi ya asam yang sangat tinggi untuk proses pencernaan membantu proses pencernaan pada lambung kita manusia ini punya asam pada air ludahnya itu sekitar 0 sampai 7 7 pH sampai dengan seribu ya nah makanya kita kalau ada makanan yang kita tidak proses dengan baik kalau asam-asam mulut kita ini tidak bagus maka makanan itu tidak dicerna dengan baik nah itulah mengapa rahasianya kenapa anjing kenapa kucing itu makan makanan yang berada di tong sampah itu itu mereka bisa makan dan tanpa mengalami rasa sakit perut ya karena memang pencernaan mereka itu mempunyai air ludahnya kadar asam itu sangat-sangat tinggi sampai dengan 100 ribu atau 200 ribuan gitu asamnya sehingga makanan-makanan yang masuk dalam tubuh mereka bisa dihancurkan dengan baik oleh asam itu sendiri ya asam bawaan dari tubuh mereka ya asam bawaan daripada air liur atau ludah mereka begitu juga burung gagak burung gagak juga bahkan sampai bisa makan bangkai yang sudah busuk ya nah itu karena pencernaan mereka itu dibantu dengan asam daripada air liur atau ludah mereka itu sampai 1 juta pH nya nah berbeda dengan manusia yang yang pH nya cuman ya maksimal paling seribu atau 10 ribu lah sehingga manusia ini kalau dia lagi stres atau apa itu bisa menurunkan kadar asam pada ludahnya sehingga bisa mempengaruhi daripada pencernaannya sehingga dengan adanya ini cuka apel ini bisa membantu karena manusia kan pasti ada selalu ada masalah ya ya apa aja ya sehingga itu bisa mempengaruhi daripada asam ludahnya nah jadi ini membantu daripada itu sehingga makanan yang kita cerah dengan baik dan perut kita menjadi lebih enak baik teman-teman itu saja kali ini kalau teman-teman mau beli nanti saya berikan linknya di deskripsi ya ini bisa jadi ikhtiar bagi teman-teman yang mengalami asam lambung ya untuk penyakit asam lambungnya bisa dicoba ini ikhtiarnya ya ini 330 mili harganya sekitar 38-40an ini lebih murah karena banyak yang tipe-tipe lain juga harganya melambung tinggi ya memang ini bagus ya jadi harganya agak mahal dan ini paling murah dan ini bagus ya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh